Pemerintah berencana menggelontorkan dana segar dengan total nilai hingga 48 triliun rupiah ke BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan anggaran tersebut untuk pembayaran premi peserta penerimaan bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan yang jumlahnya 96,8 juta jiwa tahun ini. Suntikan dana segar tersebut juga sebagai antisipasi pemerintah untuk menambal keuangan BPJS Kesehatan yang diprediksi tekor 32,4 triliun rupiah pada akhir 2019. Sebelumnya pemerintah sudah menyuntikan modal sebesar 13,4 triliun rupiah namun hal tersebut belum cukup menutupi semua persoalan keuangan yang menimpa BPJS Kesehatan. Akibat defisit keuangan hingga saat ini BPJS masih mempunyai hutang ke sekitar 5 ribu rumah sakit. Masih posisi defisit 15,5 triliun rupiah dan lebih dari 5 ribu fasilitas kesehatan yang masih belum dibayar penuh. Ini situasi yang dihadapi BPJS hingga hari ini. Dengan adanya kenaikan iuran, kami untuk tahun 2020 sudah menganggarkan Rp48 triliun rupiah yang itu diharapkan akan mampu untuk memberikan tambahan penerimaan dari BPJS sehingga dia bisa memenuhi kewajiban-kewajiban.